Welcome to my channel guys, Jire Junta Channel So disini saya akan memberikan satu tutorial yang mungkin bisa kalian gunakan Sebagai pemain discord yang mungkin pernah berpikir Aku mau bikin status playing di discord hp Dan itu belum ada, discord belum menyediakan yang namanya overlay Overlay itu adalah fitur dari discord PC Yang dimana kita akan diberikan sebuah status, yaitu status playing Status playing itu jadi bisa dilihat oleh semua orang Teman-temanmu, kawan-kawanmu, semua bisa lihat Dan di hp ya sebenarnya bisa tetapi agak ribet Dan saya disini akan punya tutorialnya Pasti ada kelemahan, ada kelebihannya Saya akan menjelaskan kelemahannya aja nanti Saat kita masuk ke discordnya So, jika kalian ingin membuat cara ini Kalian ingin mengikuti cara ini Kalian harus menulis yang namanya Yandex Browser with Protect Jika kalian cek di taste store, itu akan menggunakan bahasa rusia Ya memang browser ini memang dari rusia Jadi kita akan menggunakan ini Dan kalian jika bing mencarinya Kalian bisa mengklik link di bawah Saya sudah selesai akan linknya semua di bawah Jika kalian butuh bantuan So, jika kalian sudah download Kita akan masuk ke namanya Yandex Browser ini Kita klik Jadi disini saya menggunakan mouse dan keyboard eksternal Jadi biar lebih presisi Dan disini saya sudah login ke discord yang ada di Yandex Jadi kalian harus login dulu ke discordnya Yang ada di Yandex Kalian harus membuka tab discord yang official ya Jangan yang mungkin ada yang pahamak penipuan gitu ya Jadi kalian harus masuk ke sini Kalian login di Yandexnya Dan jika kalian sudah login Kalian bisa mendownload yang namanya Set discord activity dari Chrome Web Store Ya dari yang namanya Seperti playstore nya Chrome lah Bisa dibilang Jika kalian sudah download Namanya set discord activity Dan disini saya sudah download Dan dia akan menunjukkan Kata-kata remove from Chrome Itu jangan kalian tekan Karena kalau sudah selesai Dia akan bilang seperti ini Jadi jika sudah kalian download Kalian bisa balik lagi ke discord kalian Yang ada di Yandex Dan jika sudah ada Disini saya sudah punya contoh untuk kalian Dan disana disini saya akan Saya lagi playing a game HP Main game Itu sebagai contoh aja untuk kalian Mungkin ini seperti promosi ya Jadi kalian jika kalian ingin mencari kawan-kawan baru Kami sudah mempunyai server Seperti Hype Squad Family Official Gaming Server Dan music launch Jika kalian tertarik Kalian bisa Join ke server tersebut Melalui link di bawah Gratis kok Kalian akan mendapatkan Role istimewa jika kalian masuk Dari link tersebut So kita lanjut tutorial nya Jadi jika kalian sudah Masuk ke Discord di Yandex Dan kalian sudah download Yang namanya set discord activity Kalian masuk Ke yang titik tiga ini Kalian klik Dan kalian scroll ke bawah Dan kalian akan menemukan Yang namanya extension Karena set discord activity ini Adalah sebuah extension dari Chrome Dan kalian sudah menempatkan Tab seperti ini Kalian bisa klik set discord activity nya Dan saya mempunyai sedikit catatan Jika kalian baru download Dan kalian sudah login ke discord nya Jika kalian sudah buka Seperti yang saya lakukan tadi Langkah langkahnya Jika ada di blanknya tab nya Seperti ini I didn't detect any discord tab Kalian bisa refresh lagi discord nya Dan kalian akan lakukan Cara yang sama Langkah yang sama Lalu titik tiga tersebut Dan akan masuk ke sini Seperti tampilannya sekarang ini So disini Ada source Sumber nya Disini ada off Off itu mati Jadi kalian gak akan Menimbulkan sebuah status disini Disini ada namanya custom Disini custom kalian bisa Bebas sesuka hati Bisa kalian buat playing Streaming Listening to Dan lain-lainnya Disini ada youtube Soundcloud and flex Disini saya tidak akan gunakan Karena disini akan membuka tab Baru dulu Baru bisa dipakai Disini saya sudah punya contohnya Ada yang saya lakukan disana Disini ada beberapa lagi Yang yaitu Playing Streaming Listening to Watching custom status Custom status ini kita gak akan Bahas Karena itu sudah ada di Fitur Aplikasi Discord HP Android Jadi disini jika kalian Udah mempunyai Ide mau buat amanya apa Kalian bisa taruh aja Bebas sesuka hati Saya disini akan membuat Namanya discord Main game Udah itu aja Dan disini kalian bisa isi Ini juga kalian bisa isi Dan jika sudah selesai Kalian tinggal Tekan yang namanya Set discord activity ini Klik Dan secara Langsung kalian akan mendapatkan Status playing A game Disini saya buat status playing Game nya Discord main game Dan mungkin saya akan menjelaskan Kelemahan Yang ada di Kelemahan Extension ini Extension set discord activity Kelemahannya adalah Jika kalian menggunakannya Dan kalian Contohnya kalian keluar Untuk bermain game Kalian sudah pasang disini Statusnya Jika kalian tinggalkan Berapa month kemudian Dia akan Hilang Jadi dia gak akan Ada lagi yang namanya Playing discord Playing bla 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 Dia gak akan lagi Dan kalian harus Menyetel itu lagi Seperti langkah-langkah Yang saya telah lakukan Itu sih kelemahannya Itu agak ribet sih ya Jadi Itu aja Tutorial kita hari ini Thanks for watching guys And see you In the next video Terima kasih udah nonton Like Share and subscribe Dan Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax